Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat beraktifitas Buat kawan-kawanku semua Kembali lagi bersama saya Salo CDS Jadi kali ini saya mau membagikan Cara menambahkan subtitle bahasa Terbaru di channel youtube kita ya Jadi saya akan membagikan Cara menambahkan subtitle bahasa Terbaru supaya channel kita itu Bisa disangkau di luar negeri Ataupun untuk Menambahkan JPM nya di luar negeri Supaya penghasilannya itu Bisa meledak ya jadi tampilannya Seperti ini ya kawan-kawan ya Tampilannya sudah berubah Sudah berubah Dari seminggu sebelumnya Jadi sudah berubah ya jadi seperti ini Penampilannya Subtitle berada di sebelah tengah Judul dan Repipsi berada di sebelah kanan Jadi sudah berubah dari yang dulu ya Dari yang kemarin Jadi caranya ya untuk melalui Android Jadi kita pergi ke Chrome ya kawan-kawan ya Pergi ke aplikasi Chrome Lepas itu silahkan cari Youtube Studio Oke kalau sudah dapat silahkan login ke akun kita masing-masing ya Jadi aku menerapkan langsung di channel aku langsung ya Jadi tampilannya seperti ini ya Jadi silahkan langsung pergi ke Ke videonya langsung aja lah ya Video Ataupun di subtitlenya langsung Terserah kalian beli yang mana Jadi aku ambil video yang ini ya Jadi video ini masih aku privasi Masih belum aku upload Masih dalam pengeditan Oke jadi tampilannya seperti ini ya kawan-kawan ya Jadi silahkan langsung pergi ke subtitlenya langsung Kita klik subtitle Eh video ini sudah ada Oh bukan yang ini ya Salah Salah video Ini sudah banyak ya Jadi videonya yang ini Yang belum aku itu Belum aku posting Masih privasi Jadi seperti ini ya tampilannya kawan-kawan ya Jadi untuk Tutorialnya ya Jadi Judul dan depripsi Tidak memenuhi syarat Jadi tidak ada masalah disitu ya Tidak ada masalah Masalah gaji Maupun video kita itu Tidak ada masalah Emang ada perubahan Langsung dari youtube ya Jadi silahkan klik yang ini ya Indonesia Bahasa Video Indonesia Bahasa Video ya Jadi di bawah subtitle ini ya Yang dipublikasikan silahkan di klik Oke udah timbul Tombol pensil silahkan di klik ya Oke selepas itu silahkan dilanjutkan Silahkan dilanjutkan Oke ya seperti biasa ya Seperti biasa silahkan hapus tag-tag yang Sekiranya salah Ataupun tidak perlu Kayak macam ini ya Silahkan di hapus Sekiranya kalau sudah Tidak ada kata-kata yang salah Silahkan dipublikasikan Oke tampilannya sudah berubah ya Di bawahnya pun sudah berubah Sudah dipublikasikan Jadi tinggal kita menambahkan Bahasanya ya Menambah bahasa subtitle Melalui android Jadi kita pakai bahasa arab ya Contohnya ya Oke selepas itu Silahkan di klik tombol tengah ini ya Bawah subtitle Kita klik Sudah timbul tombol pensil Silahkan di klik lagi Oke seperti biasa Silahkan terjemahkan otomatis ya Sudah ada Sudah timbul ya Silahkan di klik Oke langsung berubah Bahasa Arab ya Selepas itu silahkan dipublikasikan Jadi caranya seperti ini ya Kawan-kawan ya Untuk menambahkan subtitle bahasa Maupun subtitle judul Sama aja Tidak ada di klik aja Coba kasih tambah lagi ya Bahasa Inggris Tambahkan bahasa Kita cari bahasa Inggris ya Oke sudah Lepas itu silahkan di klik Seperti biasa ya Di tengah ya Oke timbul Tombol pensil Oke Terjemahkan otomatis Silahkan di klik Oke selepas itu silahkan dipublikasikan Jadi caranya mudah seperti itu ya Kalau pengen merubah Judul dan depripsi Caranya sama ya Kawan-kawan ya Silahkan ini Klik tombol pensil ini Lepas itu di translate nanti ya Bahasanya di translate Kita keluar aplikasi Jadi caranya seperti itu Kurang lebihnya Saya minta maaf Kalau video ini kurang jelas Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa Tolong bantu like Saja kawan-kawan ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati